Halo, sobat yang mulai-mulai, ketemu lagi dengan Insight of Tuff. Iya, buat sobat-sobat yang berencana mau berangkat ke Kamboja, baik berwisata, jalan-jalan, ataupun mau bekerja dan berbisnis, apa udah tahu seperti apa kondisi negara Kamboja? Oh, supaya cari tahu dulu profil negara Kamboja seperti apa. Nah, di video kali ini, saya mau share ada 5 fakta unik tentang negara Kamboja. Simak sampai selesai ya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Kita mulai dengan fakta yang pertama. Profil dan geografis negara Kamboja. Kamboja itu merupakan negara berbentuk kerajaan sebagai penerus dari kekaisaran Kemer yang pernah menguasai semenanjung Indochina di antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Nama Kamboja sendiri diambil dari bahasa Hindu kuno atau sanssekerta, yaitu Preh Chinaca Kampuchia atau Tanah Kamboja yang berarti Tanah Kemakmuran. Jumlah penduduknya saat ini kurang lebih 17 juta jiwa. Mayoritas 97 persen beretnis Kemer serta menganut kepercayaan Buddha Terafada atau agama muda dari ajaran terdahulu yang paling tua. Sedangkan penduduk yang beragama Islam ada sekitar 2,1 persen saja serta agama lainnya ada sekitar 1,5 persen. Negara dengan ibu kota Phnom Penh ini menjadi bagian dari negara ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Secara geografis, negara Kamboja berdekatan dengan 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Laos di bagian timur laut, Vietnam pada bagian timur dan tenggara, serta Thailand di bagian barat dan utara. Adapun luas negara ini mencapai kurang lebih 181 ribu kilometer persegi. Dengan titik puncak tertinggi ada di Penum Aural, yaitu gunung yang paling tinggi di Kamboja. Fakta kedua, neraka di dunia. Negara Kamboja mendapatkan julukan sebagai Hell on Earth atau neraka di dunia. Mengapa? Hal ini karena Kamboja pernah mengalami perang saudara yang menyebabkan jutaan nyawa meninggal. Perang saudara Kamboja ini terjadi awalnya karena adanya perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet dengan Vietnam Selatan yang di-backup oleh Amerika Serikat di sekitar tahun 1960-an. Namun sebagai negara tetangga, Kamboja memilih sikap netral di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanu. Sayang, sikap netral tersebut membuat Jenderal Lonol dan Pangeran Sirik Matak yang berpihak kepada Amerika Serikat menjadi tidak suka dan berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Sihanu. Sihanu pun membentuk kerjasama dengan kelompok komunis kemer-merah untuk mengambil kedudukannya kembali. Sehingga terjadilah perang saudara yang hebat di antara tahun 1975 hingga tahun 1979. Perang yang menelan jumlah korban hampir 3 juta jiwa. Hampir separuh dari jumlah penduduk Kamboja saat itu. Peperangan tadi dimenangkan oleh pihak kemer-merah pada tahun 1975 serta mengubah bentuk negara menjadi Republik Demokratik Kamboja dengan ideologi komunis yang diketuai oleh Pol Pot. Mereka membentuk kebijakan di mana warga kota dipindahkan ke desa-desa untuk bekerja di lahanan pertanian. Kerja paksa. Selain itu, mereka juga menolak segala macam bentuk produk, obat-obatan dan segala macam pengaruh budaya dari Barat. Hal itu pun menyebabkan banyak rakyat yang mati karena kelaparan dan kekurangan dalam hal pengobatan. Akhirnya, pada tahun 1978, Vietnam mulai menyerang negara Kamboja serta memusnahkan kejahatan genosida tersebut. Pada tahun 1989, konflik negara Kamboja mulai meredam dan mencapai perdamaian yang dilaksanakan di Paris Perancis tahun 1991. Bahkan, PBB dan ASEAN ikut serta memberikan perintah dan mendukung menghentikan perang saudara di Kamboja. Fakta keempat, kestabilan politik dan pembangunan Kamboja. Pasca berakhirnya perang memasuki tahun 2000-an, kondisi politik di Kamboja berangsur stabil. Tidak banyak lagi gejorak politik besar yang terjadi. Mengingat kekuasaan dipegang oleh partai penguasa Cambodia People Party yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen. Dengan dukungan dari kerajaan dan juga dari rakyat Kamboja, Hun Sen pun punya keleluasaan untuk mengendalikan pemerintahan yang stabil. Kondisi keamanan pun semakin membaik. Hal ini membuat Kamboja mulai bangkit dari jurang kemiskinan dan dapat mulai membangun negaranya. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pun berjalan pesat dengan rata-rata 7% pertahunnya. Pemerintah terus membuka diri buat orang asing datang ke Kamboja. Baik untuk berwisata, bekerja dan juga berbisnis. Apalagi investor asing yang membawa masuk uang dan menelankan modalnya yang cukup besar di Kamboja. Berbagai kemudahan membuka usaha juga ditawarkan di sini. Banyak peluang bisnis di sini dan juga terciptanya banyak lapangan kerja baru. Kamboja terus membangun. Hal ini ditunjukkan dengan makin banyaknya perusahaan internasional maupun lokal beroperasi di Kamboja. Di berbagai sektor industri. Sekarang, di bukota Penompen terlihat banyak gedung-gedung bertingkat dibangun baik untuk ofis, hotel, apartemen, shopping mall, bisnis center, dan lain-lainnya. Fakta kelima, bisnis kasino. Bagi para penjudi, Kamboja adalah surga dunia. Karena judi dan kasino menjadi bisnis yang dilegalkan di sini. Sebagai salah satu negara yang baru bangkit dari jurang kemiskinan, Kamboja menggantungkan ekonominya dari sektor pertanian, pariwisata, dan perjudian. Bisnis judi menjadi sumber devisa negara yang cukup penting. Pemerintah Kamboja mendapatkan pajak yang tidak sedikit. Serta mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi para penduduk lokal di sekitar kasino. Tapi, tidak semua wilayah dan kota diperbolehkan untuk menjalankan bisnis kasino. Hanya wilayah-wilayah tertentu saja seperti di perbatasan Kamboja-Vietnam, yaitu daerah Cretom dan kota Bafet. Juga di perbatasan Kamboja-Thailand di kota Poipet. Lalu, di daerah wisata yang sedang berkembang, kota Sihanukville. Sementara di ibu kota Penompen, bisnis kasino ofisiali dilarang. Hanya satu kasino saja yang punya hak khusus yaitu Naga World. Awalnya, kasino diperbolehkan untuk semua warga. Namun, saat ini hanya warga asing saja yang diperbolehkan berkunjung ke kasino. Dulu kasino kebanyakan menggantungkan pelanggannya dari para penjudi yang datang bermain di dalam gedung kasino atau on-site kasino. Tapi, seiring dengan perkembangan teknologi, bisnis kasino pun beralih ke online kasino atau judi online di mana para pemilik kasino dapat menjangkau pelanggan dari negara-negara lain di luar Kamboja. Jangkauannya pun menjadi lebih luas. Para penjudi bisa mengakses kasino dari negara-negara seperti China, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain. Bisa dibayangkan betapa besarnya omset dan perputaran uang dari bisnis ini. Namun, meskipun perjudian diperbolehkan di Kamboja bukan berarti bisa sebebas-bebasnya mendirikan kasino. Diperlukan izin resmi dari pemerintah tempat dan kesediaan untuk membayar pajak penghasilan dari hasil bisnis tersebut. Tapi sayang, masih banyak para pebisnis judi yang menjalankan secara ilegal, bahkan berkedok investasi bodong atau skam yang menipu baik para pemanggan dan juga para pekerjanya. Jadi, buat sobat-sobat yang bergelut atau bekerja di bidang ini, ya sebaiknya berhati-hati dan mencari tahu lebih dulu sebelum bekerja ke Kamboja. Baiklah, itu tadi 5 fakta unik tentang negara Kamboja. Yo, gimana? Buat sobat-sobat yang mau berangkat, silakan dipertimbangkan dengan baik dan dipersiapkan dengan matang rencananya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Insight Optaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay healthy ya! Selamat menikmati!